Intro Rekreasi keliling Jakarta mungkin sudah menjadi hal yang biasa Namun bagaimana dengan keliling Jakarta sambil mengunjungi berbagai rumah ibadah yang berbeda? Ya, inilah yang dilakukan oleh 200 anak marginal dampingan Yayasan Sahabat Anak Bersama dengan sekitar 100 relawan yang tergabung dalam Yayasan yang bergerak dalam memperjuangkan hak anak-anak marginal ini Mereka melakukan kunjungan ke berbagai rumah ibadah yang ada di sekitaran wilayah Jakarta Pusat Kegiatan bertajuk Walking Tour Rumah Ibadah yang diselenggarakan sebanyak dua kali Dengan tema Kita Sama Kita Indonesia ini merupakan salah satu rangkaian acara Dalam kegiatan Akbar Jambore Sahabat Anak pada bulan Juli mendatang Yang akan menggaungkan pesan memperjuangkan hak anak dalam memperoleh kesamaan Nah setiap tahun sahabat anak mengampanyakan secara khusus satu hak anak Dan di tahun 2019 sahabat anak mengampanyakan hak anak untuk mendapatkan kesamaan Artinya terlepas dari suku agama ras, warna kulit, bentuk fisik, lalu juga gender Mereka berhak mendapatkan hak yang sama, pemenuhan hak yang sama Seperti itu, jadi hak mendapatkan kesamaan yang ingin kami kampanyakan tahun ini Dalam kegiatan ini, anak-anak yang berasal dari berbagai daerah dampingan yayasan sahabat anak Seperti Bugur, Tanjung Priuk, dan Depok dibagi ke dalam beberapa kelompok besar Di mana setiap dua anak nantinya didampingi oleh satu kakak relawan Mereka mengunjungi lima rumah ibadah yang mewakili agama-agama di Indonesia Yakni GPIB Peniel, Kelenteng Sintek Bio, Kuil Hare Krishna, Gereja Katreda Jakarta, dan Masjid Istiqlal Di setiap rumah ibadah, para pendamping akan mengajak anak-anak untuk melihat secara langsung Berbagai tempat ibadah, sambil memberikan beberapa informasi umum mengenai masing-masing agama tersebut Mengenal berbagai agama yang resmi di Indonesia, bisa menjadi upaya nyata Dalam menanamkan sikap-sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati Demi menjaga persatuan dan kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia Salah satu keunikan Indonesia, Indonesia itu kan sangat beragam Baik dari suku, bangsa, maupun agamanya Nah hari ini kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak keberagaman agama yang ada di Indonesia Jadi tujuan kami adalah sedini mungkin memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada anak-anak Kalau mereka bisa melihat keberagaman yang ada, mereka tidak melihat lagi itu sebagai sebuah Perbedaan itu sebagai sebuah gangguan, tapi sebagai sebuah kekayaan Dan mereka belajar untuk saling menghargai satu sama lain, seperti itu Anak-anak tampak antusias mengikuti kegiatan ini Meski harus berjalan kaki untuk berpindah lokasi Mereka tetap semangat dan mendengarkan secara saksama berbagai informasi yang disampaikan para pendamping Tak jarang, mereka juga melontarkan berbagai pertanyaan kepada para pendamping Untuk menjawab rasa ingin tahu mereka terhadap berbagai agama yang ada di Indonesia ini Dari tadi sih aku belajarnya, kita itu tidak boleh membeda-bedakan agama orang lain dalam berteman Dalam ber... apapun lah, berkegiatan apapun Dan aku akan menerapkan itu semua di dalam kehidupan aku sehari-hari Senang karena saya dapat mengenal berbagai agama di Indonesia Tidak akan mengejek agama lain Dan tidak memilih-memilih teman Kegiatan wisata mengunjungi tempat ibadah dapat menanamkan nilai toleransi di antara anak-anak Sekaligus mendukung terlaksananya kegiatan jambore sahabat anak Yang akan menyatukan sekitar 800 anak marginal Yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda Veronika Joyce, Adi Nugraha, TheAiTV Terima kasih telah menonton!